Jensus 88 Mabes Polri mendadak bergerak di Tulung Agung dan menangkap ES Berusia 41 tahun warga Dusun Baron, Desa Boro, Kecamatan Kedung Waru pada minggu 4 Juni 2023 Sekitar pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ES diketahui sebagai seorang tukang servis mobil yang bekerja tak jauh dari makam Desa Boro Kapolres Tulung Agung AKBP Eko Haryanto membenarkan penangkapan tersebut Tidak ada penjelasan apapun mengenai apa alasan penangkapan ES Apakah ada kaitan dengan dugaan terorisme atau tidak Seorang tetangga ES berinisial RK membenarkan penangkapan tersebut Menurutnya saat itu ES sedang dalam perjalanan naik motor listrik untuk sholat ke masjid Dan langsung disergap oleh petugas ES biasa dipanggil naryo atau endri oleh warga sekitar Menurut RK, kesehariannya berhubungan baik dengan warga sekitar Namun ES dikenal tak pernah datang jika diundang kenduri ES juga sering menerima tamu terutama di hari minggu Masih menurut RK, tamunya selalu berganti dan bukan warga Desa Boro Menurut warga lainnya berinisial YMD, ES dikenal sebagai warga yang taat beribadah ES juga sering melakukan sholat berjamaah di Ngantru dan Kalangbret Namun YMD tak mengetahui pasti masjid mana yang didatangi ES Warga lainnya menyebut ES sudah lama terlihat jaringan organisasi transnasional Sebelumnya ES diketahui pernah bekerja di Korea Selatan ES sebelumnya juga pernah pergi ke Yaman Terima kasih telah menonton!